Nah, tapi sekarang di 2024 justru yang paling tertinggi nih Pilpres, kok abang lebih memilih untuk White and C di belakang layar Karena Semuanya Mengecewakan Ada alasan yang membuat gue Kecewa aja gitu Digit malu Oke, kalau tanya apa? Nanya apa? Ini apa? Cepat! Callback, callback, politik Saya, Prabowo Subianto akan menjelungkan diri sebagai Presiden Indonesia Mana callback-callback politiknya? Dia sudah tiga kali Mari kembali, mari kemah matahari Mari kemah matahari Mari kemah matahari Mari kemah matahari Bang Ari Ini ada founder datang ke sini Kenapa kalau founder Saya jadi tidak enak Kok tidak harus tidak enak? Ada founder ke-6 di sini Saya cakap apa? Karena jadi founder ke-6 dan siapa yang menentukan? Silahkan, Pak Panji, klarifikasinya Saya punya dua cerita untuk saya ungkap Oke Ah Saya sudah tahu itu cerita yang satunya Jangan tiru Enggak, enggak, enggak Enggak, enggak Enggak, enggak Nah, justru ketika dia tidak mau Saya butuh Saya mau kasih tahu Bahwa di sini ada founder ke-6 Tapi di sini juga ada orang timur ke-3 Ada orang timur Oke, founder ke-6 dulu Founder ke-6 Founder ke-6 kejadiannya di Stand Up Fest Oke, Stand Up Fest kemarin Stand Up Fest kemarin Oke Lu gak datang ya? Tidur Eh, datang dong Saya hari ke-3 dong, Pak Panji Iya, betul Kita kan sama-sama Founder kan juga hari ke-3 kan Betul Makanya Jopras terhadap Anda Jadi pecanan kami Di dalam panggung Improv Jadi 5 founder Talkshow dan Improv Yang nge-host Ari Keriting Ari bermain dengan begitu cantik Begitu bisa mengimbangi Founder Isman Mengimbangi semua Saking lucunya Saya nobatkan Dia jadi founder ke-6 Saya tasbihkan Dia adalah founder Kenapa abang yang tasbihkan? Kan ada 5 founder Sudah sepaket semua belum? Yang lain kurang dekat Sama anak komunitas Jadi gue Jadi gue yang dianggap Orang pasirnya dekat Iya Iya Orang pasirnya dekat Orang pasirnya dekat juga Sama komunitas Iya Orang pasirnya Pasti ngikut aja Bang Radin juga dekat Sama komunitas Iya, sohib Pokoknya intinya Pada hari itu Tidak ada yang komplain Kalau mereka tidak suka Harusnya langsung komplain kan? Betul Tidak ada yang terima Karena mereka yang lihat Emang piawai Kita butuh sih Seorang founder Itu berasal dari kita-kita juga Betul Dan kita kan gak tau umur kan Umur orang kan kita gak tau Founder itu kan Di DART Founder harus tetap 5 Apapun yang terjadi Founder harus tetap 5 Kalau ada yang meninggal Atau hilang Dimakan Kostum terong Dia harus digantikan posisinya Jadi kami stand by kan 1 Founder Ke 6 Saya sekarang sudah tidak terlalu minat Dengan pemilihan presiden stand up indor Karena Bro Saya levelnya sudah founder ke 6 Bro Ya level founder ke 6 Karena Anda kalah terus Di pemilihan ini Dan kau tau adalah Founder itu kan biasanya Menemukan Found Iya kan? Saya adalah founder yang tidak menemukan Founder yang tidak found Founder yang ditemukan Founder yang ditemukan Di panggung Iya Berarti saya adalah founder yang founding Founder yang founder Founder yang founder Terlalu pusing ini Maksudnya founder yang founding Gimana? Founder yang founder Bentar lo founder menemukan Gue emang gak bisa bahasa inggris Dia lebih parah Bang 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 Kita pernah ya Ah Lu kan katanya Lu pernah ada konten Dimana lu semua ngomong bahasa inggris Lu paling tolol Memang Pasti gue paling tolol Sumpah Orang Kenapa tidak kanya way 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 Kenapa? Dia ditanya sama Bang Kita sih Why? Eh Why way way Maksudnya Kenapa tidak? Tidak Tidak Why way way Jadi ditebalin Why-nya Iya Jadi why way way Saya pikir Tiga orang timur ini Sudah boleh bodoh Mas Ternyata Anak rektor Ya wang Tolong Anak rektor Anak rektor Why? Huh? Why? 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 Lantai Oke Bahasa inggrisnya Emang kenapa? Why? Bang Pajir Saya belum balik Sebentar Saya belum jelaskan Ada orang Papua ketiga Oh Orang Timur Ketiga Orang Timur Ketiga Iya Orang Timur Ketiga Orang Timur Ketiga Siapa? Saya Karena sekarang Nama saya Martinus Fakdawer Martinus? Fakdawer Bos Bek Persipura Bos Emang itu namanya? Iya Ganti deh kalau gitu Saya tahu Albert Fakdawer Penyanyi Ada juga Bek Persipura Saya ganti namanya Martinus Saya pikir tidak ada yang namanya Martinus Fakdawer Ada Ada Kalau gitu Filipus Filipus siapa nih? Fakdawer Filipus Fakdawer 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 Fakf Fakf Sekalian Tinggal kita Nanti diklarifikasi sama teman-teman Fakdawer Kalau tidak Filipus Fakdawer Iya Kalau ada, Anda harus tarik diri Ganti lagi Undang saya ke sini, saya ganti nama saya Oke Tapi untuk saat ini Filipus Fakdawer Saat ini ya? Oh berarti orang Timur Ketiga? Iya kan? Anda dua orang Timur? Kalau tidak, apa? Ganti Marga Apa? Marga Tuturuga Suka Mereka ketawa Ada yang salah Ada yang salah Pasti gak ada Bohong Gak ada Anda ngarang Itu kata lain dari penyubah Di sana bisa seperti itu Seperti itu Tolong Jangan buruk-buruk founder kita lah Eh? Saya founder kenapa? Oh iya iya Kamu setara Sesama founder boleh Sesama founder boleh Anda yang diam Saya doang yang peserta Kalau anggota biasa di stand up Indo Iya Tidak punya hak apa-apa ya? Kerjamu pergi perang sama Emily Ini anak stand up semua loh Nanti terpengaruh ini Ini semua anak stand up? Ini Ini Terus Mana lagi? Oh udah itu aja Gak semua dong Iya gak semua Kalau gitu suruh stand up Biar jadi anak stand up Indo Harus sih Boleh, kita bikin stand up Indo Gria Tugu Astri Terlalu panjang Terlalu panjang Bikin akun Youtubenya susah tuh Depok ada Depok udah ada Kita harus, oh stand up Indo kelapa 2 Stand up Indo Tugu Astri Tugu Astri Stand up Indo Tugu Astri Stand up Indo Tugu Astri Sui Tua Oh singkatannya Oh singkatannya Iya tuh Sui Tua Kan stand up Indo MLT Sui Tua Sui Tua Sui Tua Sui Tua Sui Tua Sui Tua Ya naik 40 ke atas Mulai namanya 40 ke atas Jadi menurut lu gua tua Emang kamu udah 40 ke atas? 44 umur gua Ah bang hari 40 santai Emang umur lu 40? Betul Bentar lagi pake kacamata lu Kacamata baca lu kayak gitu Aduh Saya kemarin liat kontinu Tentu kita tidak membaca Oh iya bener ya Ini kita melihat Buta hurufan Melihat dan berbicara Melihat dan berbicara Tidak perlu kacamata Lebih ke alat pendengar Tolong Kenapa? Saya baru kali ini liat Saya baru kali ini liat Bang Panji Kacamata Dan brewo Aneh bro Bro Dan botak Saya kemarin tuh Kemarin waktu dibuat Kenakan Indro Warcom Tadi kan Filipus Bang Dawer Kok berubah? Ga boleh orang berubah Ini Indro Warcom Ini Indro Warcom Selanjutnya abang harus main sih Kan dari awal harusnya gue Serius Oh betul Ini fakta baru nih Yang pas yang mana? Yang pertama kali? Hah? Yang pertama? Ini serius ini Ini serius Karena masuk Masih dengan tampilan begini cocok Jadi pas dibilang harusnya gue Percaya Ga ada? Ga Om Indro tolong Ga tapi pada Indro sempet bilang Gue sebenarnya pengennya lu Orang bilang lu mirip gue Dan dia kan seneng gue kan Stand up kan dia senengnya gue Jadi Indro? Jadi Indro Tapi acting saya jelek Jadi yang ditunjuk tau orang Acting jelek Orang pemain Habibi Ainun Betul Iya kan? Yang kata Om Sam film Propaganda terbaik Kan udah ada Kan udah ada Rudy Habibi Terus sebelum Ada Habibi Ainun Ada Ainun Ada Ainun sendiri Ini Rudy Habibi Yang abang itu Rudy Habibi Ada Habibi Ainun Ada Habibi Ada Habibi Timeline nya Ainun dulu Ainun, Rudy Habibi Habibi Ainun Ainun itu waktu kecil Ainun dulu? Nggak Kalau proses syutingnya Habibi Ainun dulu Rudy Habibi baru Ainun Timeline nya Ainun dulu Oh Timeline cerita Rudy Habibi 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 98 harusnya Keren Keren Habibi 98 Keren dong Agak Agak gimana ya Agak gimana ya Kalau di Spotlightnya Yang Hari-hari yang disitu ya Maksudnya Kenapa? Anda benci militer Bukan orang-orang Bukan banyak Terlalu to the point Maksudnya Maksudnya Kau punya kata-kata Terlalu to the point Maksudnya Bang Panji mengatakan yang Kau pikirkan Tidak Tidak Cepel-ceplos 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 Tapi kita lagi ngomongin Film Kenapa jadi makanan kuliner Kok? Telur ceplos Bukaaaaaannnnnn Sabar Ini Bukan masalah Cepel-ceplos Ini Orang Timur Jangan disuruh Main Singkatan Play set up Singkatan Play setup, slapstick, dan lain-lain Timur? Bukan, apa sih? Openernya Abdur Yang siapa? Dev? Dev? Apa yang dia bilang itu? Salah denger kali lu? Ada beat opening dia bilang Dia bahas stroke loh, bukan tumor Stroke? Ada nyamuk hingga? Bukan, openingnya itu Tidak ada Ada kan dia bilang Tumor itu ada 3 tingkatan Tumor ganas Tumor jinak Sama Tumor Tumor leste Mendengarnya itu kayak Tidak teman Orang timur kayak gitu pengen tonjok ya? Kebalik ke story saya Saya dapatlah sadar kepada timur Langsung itu kan tumor leste Selamat malam semuanya Selamat malam semuanya Bagus Bagus Selamat malam semuanya Begitu Jangan biar orang sadar Tapi berarti lu berdua Stand up itu gak Mementingkan teknik Maksudnya apa? Karena lu storytelling aja Iya Padahal kan ada teknik-teknik Ada Rule of 3, callback, Terminer Serius di Tapi saya kan Setelah stand up Terus tiba-tiba di Jogja dulu tuh ada P3K Pertolongan pertama pada Komika Jadi dilihat yang punya potensi apa? Sepuluh orang Dikasih mentor-mentor lah Mentor saya Rizpo waktu itu Kebetulan Alhamdulillah Bas ya Nyambung banget Stalannya sama Stalannya sama Mentor saya Rizpo itu bagus banget kalo mentoring Sangat berbeda dengan Rizpo di panggung Sangat jenius Genius terus kemudian Filsuf banget Ada kata-kata yang kita tidak pernah dengar sebelumnya dari dia Memang Kan dia untuk Betul Karena untuk se-absurd itu Dia butuh pengetahuan yang lebih luas daripada yang lain Bagus Bang kalo ada pecahkan di Komika ya Tolong aja Rizpo Oke Serius Bagus banget Nah waktu itu Di Di inilah dikasih tau lah Teknik stand up ada bla 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 Itu tuh cara gunanya gini Saya baru sadar Ternyata yang selama ini storytelling saya itu Di dalamnya sudah ada Teknik-teknik ini cuma tidak sadar Kalo itu teknik stand up Baru sadar ketika dijibretkan teorinya Dijibretkan teorinya Sama Rizpo Rizpo Jadi kalo Bang Panjemo bilang Emang kita gak peduli sama rule of three Peduli lah Di dalam storytelling kita itu ada rule of three Ada rule of three Di dalam storytelling kita itu ada callback juga Callback Di dalam storytelling kita itu ada mungkin one liners Cuma yang kita hilangkan adalah impersonate Karena kita semua buta impersonate Tapi kan ketika bercerita kan ada impersonate karakter dalam cerita kita kadang-kadang Betul Tapi kan kita dengan alis yang begini dan emosi saja Tidak perlu terlalu Saya pernah ya komentar orang ini nih Ngomong apa? Disuci Ngomong apa? Tempat besar teknik yang harus dimasukin adalah impersonate Saya susah dong impersonate ini jauh-jauh dari jangkaan saya Saya pilih impersonate siapa? Jereni Teti Tiba-tiba bawa Panji komentar sambil ketawa Bah ya itu tadi impersonate yang saking tidak miripnya kami semua ketawa Kenapa? Maksan Maksan Kalau impersonate mendirikan orang yang orang paham kita pasti agak sulit Iya Tapi agak sulit Kenapa justru kan? Harusnya kan Orang yang paham Lu paham bentuknya kayak gimana Jadi lu tahu Iya Tapi kan kami orang timur Terlalu kuat Terlalu kuat Terlalu kuat ya Terlalu kuat ya Tapi kan kami orang timur Terlalu tidak bisa Terlalu tidak bisa Maksudnya saya kayak Ah bohong Waktu kita syuting Comic 8 Jeddah kita nunggu adegan Kita Melempar beat dengan teknik Ari Keriting Bisa teknik Anjing mainan bodoh ini lagi Bisa main teknik One liner Dark jokes Mind blowing Gimana Ari? One liner Dark jokes Masih ingat Apa yang anda lempar waktu itu? Main One liner One liner Dark jokes Dark jokes Mind blowing Mind blowing One liner Kucing Tunggu dulu Tunggu dulu Tunggu dulu Tunggu dulu Ini misalnya one liner harus satu kalimat Harus satu kalimat Harus dark Tapi juga mind blowing Teknik nih Lihat dulu Jago nih Jago Coba Kucing Oke Kucing Mati Mati Keselek Keselek Gara-gara Makan Gara-gara Kucing Kucing Mati Kucing Mati Keselek Gara-gara Telat Makan siang Prabowo Dark jokes One liner One liner Mind blowing Mind blowing Makan siang Masa seekor kucing Tidak ikut kampanye Tapi dapat makan siang Nah itu Mind blowing Mind blowing Dark Dark Karena kucing mati Menelan makan siang Dark Kasian kucing ini Tidak Lepas Tidak 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 Teknik Tidak Ketiga 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 Berarti harus ada 3. 3 act out yang di callback. Ya. Aduh, 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 ya Allah. Aduh, 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 ya Allah. Aduh, 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 aduh. Callback, act out. Act out, act out, callback, callback. Callback, callback. Ambil minum, ga? Ambil minum pusing, ga? Padahal sekali. Callback. Roll out 3 nya keluar. Ini Vico Farisan, nonton dia juga kayak Tidak sampe, ga? Meledak. Kok pernah tidak? Roll out 3 callback. Sekarang mamat, gue waktu itu pernah ngeliat. Bang, minum apa bang? Kopi. Kok tidak masak dulu? Saya lagi masak nih makanya, kalian lanjut, saya masak. Tidak, tapi saya punya teknik. Gue pernah ngeliat lu, dia pernah ngeluarin teknik. Dia ngeluarin teknik. Callback, callback. Callback ini. Callback di callback. Belum ada apa apa? Belum ada apa apa? Udah callback. Callback, callback, callback. Callback, callback politik. Callback, callback politik. Kok mau minuman kesini? Kok mau minuman kesini? Sudah masak? Gila tuh, itu kelas tinggi. Gimana coba? Sudah masak, callback, callback politik. Callback, callback politik. Ini yang manis mana? Yang mana? Lah, ini semua tidak dingin. Oh ini dingin. Oke, yang tidak dingin bang Panji. Ini gua. Oke, jadi bang Panji. Ini udah, callback, callback. Callback, callback. Callback, callback politik. Kau punya materi, callback, callback politik. Belum ada juga, kamu sudah callback. Saya tadi tidak ada apa apa, tiba-tiba one liner dark. One liner, iya memang memulai one liner. Kalau gua bisa callback, callback politik. Salto lu disini sekarang. Kalau gua bisa callback, callback politik. Kalau gua bisa callback, callback politik. Kalau gua bisa callback, callback politik. Saya hitung sampai lima. Empat. Lima. Hehehe. Saya tidak bilang awal. Oke, saya. Callback, callback politik. Saya, Prabowo Subianto akan menjelungkan diri sebagai Presiden Indonesia. Mana callback-callback politiknya? Dia sudah tiga kali. Hehehe. Callback, callback politik. Itu kan tengah-tengah. Betul. 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 Yes. Sorry. Sorry. Dia sudah tiga kali. Satu kamu tapi sudah callback banyak. Bagus. Berarti benar anak timur bisa teknik. Bisa. Cuma memilih untuk... Berseraka di Storyteller. Kalau sudah dapat, orang bilang bisa. Ini adalah permainan yang sangat butuh imajinasi. Betul. Karena kadang-kadang anak-anak stand-up itu kaku di teknik. Kaku. Kayak tadi rule of three, callback, act out. Kaget loh saya. Betul lah. Tapi benar kan? Iya. Rule of three, callback, dan act out. Gak ada ngomongnya. Kalau mamat, Ari, Panji yang dipukul. Tidak rule of three. Enggak. Karena kalau lurus. Iya. Tapi kalau... Mamat, Ari, mamat. Mamat. Callback. Karena mamatnya of three. Tapi tau gak kenapa nara stand-up malas kayak gini? Kenapa? Karena gak mau tolong. Ini gak mau tolong. Ini permainan bodoh. Ini permainan bodoh. Demikian. Demikian. Membunuh imajinasi. Jadi kita goblok. Tapi yang saya... Apa namanya mau tanya dari Bang Panji. Ini saya dari dulu pengen tanya ini tapi belum sempat tanya. Ah bohong. Mana mungkin. Betul. Udah ngobrol beberapa kali tapi terlalu politik. Dimana kau sudah pernah tanya? Iya dimana kan kita satu jam setengah lebih tuh. Bahkan saya belum pernah tanya. Dulu awal-awal Bang Panji kan stand-up di 2010-2011 ya. Iya. Nah. Ketika semua hal-hal ini jauh dari jangkauan tuh. Mungkin kita ikutin luar negeri bisa. Tapi kan secara teknikal dan lain-lain. Atau relate-nya dengan penonton Indonesia sangat jauh dong. Nah bagaimana caranya mempelajari sendiri. Kalau sekarang enak tuh ada komunitas, ada teman seri. Penjelasannya sederhana. Mamat. Wih, Prof. 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 Manis. Bos. Memang saya jenius. Udah. Itu aja penjelasannya. Saya jenius. Saya bayi ancai. Coba apa buka topik? Hmm. Oh, saya paham. Lex Luthor. Lex Luthor. Kususus Superman. Ya kan ngaku-ngaku jenius kan? Jawabannya adalah. So tau aja gua. So tau aja? Apa ini? Baru masak itu Bang di panci. Tapi ini apa? Ini bisa ngerebus. Hah? Kita rebus di panci. Apa kecil banget begini? Mulen. 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 Maaf lah rumah kita cuma segini. Ya gua tau nih rumahnya susah. Tapi masa mulennya susah juga? Kecil bener. Mulen segini. Kan yang pisang-pisang-pisang udah ada di luar. Pasti pisangnya dikorupsi. Astri. Di pemakaman. Kita pas yang lain sudah. Kayak susah itu rumah mau begini. Yang dibakar duluan bos. Lanjut. Eh itu tadi cuma jenius aja? Enggak. Atau ada pelajaran apa-apa? Nonton Youtube. Youtube-nya apa? Siapa? Oh banyak. Luar dong? Luar. Banyak, luar. Dan abis itu aplikasi. Makanya sebenernya bit awal gua kan kalo lu nonton. Tahun 2010 di Youtube gua itu. Ada bit soal. Cowok kalo pipis di toilet. Di urinoar. Kalo ini ada isi. Kosong-kosong. Biasanya cowok langsung ke sebelah sana. Itu kan pengamatan. Terus udah gitu ada soal. Apalagi bit gua. Tapi rata-rata bit gua tuh. Observasi? Observasional gitu. Karena gua pikir emang gitu stand up. Jadi dulu gua cuman belajar terus nyumpain aja. Dan gua lakuin di. Zaman itu masih aktif nge-rap. Di konser rap. Gua. 25th concert. Apa? Lagunya itu? Aksi masa. Betul. Dan anak Melayu gimana? Lagu Melayu. Lagu Melayu gimana? Jalan-jalan ke pasar ketemu Mbak Ayu. Duduk bersamanya dan minum-minum jamu. Jangan pernah malu punya darah Melayu. Karena itu kekayaan milik bangsamu. Jangan pernah malu punya darah Melayu. Jangan pernah malu punya darah Melayu. Kita orang ini dianggap terbelakang. Hei. Hei. Dia juga ya masuk ke lagunya Slang ya. Lan Babali yang. Kan emang Slang dan Panji sebagai rapper tuh menyatu. Gua pernah manggung di Pagoga Slang tau loh? Featuring, Slang featuring Panji. Dilempar tidak? Enggak Lagu apa bang, terus direp'in? Jadi, Sleng cuma ngasih 16 bar kalau nggak salah, terus gue disuruh ngisi Terus gue nulis aja lirik sendiri, garing berhatiin juga gue emg Lagunya Sleng pas lagu apa? Aduh, gue lupa judulnya Dari album Reformasi Oh, ini Horkes Sakit Hati bukan? Enggak, bukan Lagunya bukan lagu yang... Pokoknya second hit, third hit gitu lah, second single, third single gitu lah bukan yang terkenal Terus kasih 16 bar, suruh ngisi Acaranya, acara Soul Nation, dulu tuh ada kayak Java Jazz tapi untuk Hip Hop dan R&B Itu kan ada Java Rock in Land untuk Rock, Java Jazz untuk yang Jazz, sama ada Soul Nation itu untuk Hip Hop sama R&B Nah, Sleng ngisi di Soul Nation Supaya sah Hip Hop sama R&B-nya, diisi lah Pak Anji Saya nge-rap di situ, sampai sekarang gue masih nyimpen fotonya di handphone Bang, ke pertama kali, ngeh ada manusia di dunia ini namanya Panji Pragywaksono Momen apa? Sabar, momen apa? Ya, Kenade lah Kenade 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 ya? Oke, Kenade oke Selain Kenade, maksudnya Kenade itu kan dia host sebagai pengisi acara aja Tapi, tapi dia sebagai karakter itu, saya punya satu momen yang bikin saya ingat Ingat, anjir, orang ini bukan tidak seremeh dia di Kenade Kenade itu kan remeh banget kan? Enggak Bukan, maksudnya Menghina Menghina memang, menghina Menghina Tidak terlalu, tidak terlalu abang Tidak terlalu di situ, maksudnya Acaranya lucu menghibur, menghinangkan banget, tapi maksudnya Tapi apa? Gue penasaran Skillnya, skillnya Kok dulu? Kok belum? Kalo saya Kenade, dia bilang udah Iya, Kenade, tapi kalo yang secara maksud dia itu Kenade itu sudah pasti kita tau Tunggal di panggung dan begitu-begitu kan? Kalo saya tuh dikasih DVD-nya Show pertama apa-apa? Berarti stand up Bineka Tunggal Tawa Bineka Tunggal Tawa Berarti stand up Yang bikin kau kayak, oh Paji ini orang itu Iya Kalo saya bukan Saya tuh pertama kali ngeh karakter yang namanya Paji Pragyiwaksono itu Dua kali Ya pertama Bodoh Bodoh Memang bodoh pake ka Pake ka bodoh Pertama kali ada dua Bodoh Boca kali ada dua Ketama kali ada dua Tolol Bodoh Waku, ketika Bocah Bertama kali Iya pertama kali sekali Ada dua Pertama kali sekali satu, doua Dari revisi Pertama kali satu Pertama kali satu Iya Itu kedua kali yo Itu pertama kali dua Kalo pertama kali satu tuh Oh Pak Anji Orang ini ya Pertama kali satu Pertama kali dua Ih dia lagi nih Itu kedua kali namanya Bro dia lagi siapa namanya Eh Panji Panji bener ini Itu pertama kali ini Itu lupa berarti Dari pertama kali dua Dua kali Bom Manchester Yang Manchester mau kesini Oh JW Marriott JW Marriott Manchester mau kesini Saya inget tuh Manchester mau ke Indonesia Sponsor country Betul Terus tiba-tiba Meledak Diam paling gamu kan Sampai Apa pokoknya pake jersey Manchester Ada beberapa aksinya Bang Panji tuh Abang yang pimpin kan itu Gak pimpin Gak pimpin Motornya lah Iya Ada waktu itu Movement namanya Indonesia Unite Indonesia Unite Indonesia Unite Twitter masih baru Betul Indonesia Unite Terus IHSG sempat turun Sentimen dunia sama Indonesia Mereka takut Jadi pada narik-narikin duit Terus tadinya Sebenarnya SGA mau turun Terus ada penggalangan Ada movement lah Di twitter masih baru Ini tahun 2009 Iya Gue baru main twitter aja 2008 Belum stand up kan itu kan Belum Terus Ada orang Namanya Aduh gue lupa lagi Siapa yang pertama Gue lupa Tapi Gue enroll nih Bukan Ada orang Ngetweet hashtag Indonesia Unite Terus Sentimennya adalah Yuk kita coba untuk Bilang sama dunia Enggak kok kita kuat Kita bersatu Tiba-tiba orang pada Iya Dan tiba-tiba jadi berita dunia Indonesia Unite Menjajah trending topics Ini zaman belum ada Bro orang gak bisa bayar trending topics Menjajah trending topics Oh sekarang bisa ya Berhari-hari Sekarang kan emang dibayar Kan lu liat kan ada Ada yang sponsor Iya yang sponsor Menjajah Indonesia Unite Menjajah trending topics Berhari-hari Sampai Jadi berita Jadi berita dimana-mana Terus Kantor media internasional BBC segala macem Menghubungi orang-orang termasuk gue Iya itu Akhirnya jadi movement gede Nah kebetulan Saat itu lagu Kami tidak takut Yang jadi soundtrack Kami tidak takut Kami tidak takut itu selama itu Iya kan Kami tidak takut itu Rilis bulan April Meledaknya bulan Agustus Kalau masalah Bulan April Tapi di tahun itu Di tahun 2009 itu Iya jadi Lagunya dulu keluar Bom meledak Lagunya diviralin Lagunya naik Yaudah terus gue Gue langsung ramai ikutan Indonesia Unite Ya betul Itu pertama kali saya lihat kak Oh manusia ini kayaknya tidak sembarang Pertama kali pertama tuh Pertama kali pertama Pertama kali kedua Pertama kali kedua Pertama kali kedua Pertama kali kedua Saya tidak tahu itu diskusi apa Tentang legalisasi ganja LGN Bapaknya juga ada disitu tuh Kalau saya tidak salah ingat Ngomong disitu Saya waktu itu masih aktivis-aktivis Cukup kanan Kamu masih pakai tuh? Bukan Saya aktivis kanan Tidak pernah saya Saya aktivis-aktivis cukup kanan dulu Di Indonesia Iya betul Saya aktivis-aktivis di kanan tuh Dulu Jadi saya pas lihat dia ini Orang ini mau legalisasi ganja Oh ditandain ya Saya tuh dalam hati kayak Liberal-liberal perusak bangsa Saya bilang itu tidak terlalu suka ya Liberal-liberal perusak bangsa orang ini nih Rusak bangsa Indonesia ini Ini yang harus kita lakukan Jadi kesan pertama keren Kesan kedua Saya harus lawan dia Tidak harus lawan juga Terima kasih Kayak dalam waktu itu Kayak segininya ya sekarang Orang itu usahanya untuk merusak bangsa Indonesia Dulu saya agak sedikit Ini pasti dapat Dapat supply dari luar nih Iya iya Dana-dana luar negeri Antek asing Karena dulu saya tidak mengerti Apa nih permainannya orang-orang Ibaratnya orang-orang yang open-minded itu Dulu saya itu belum terkontaminasi sama open-minded Dulu saya Wah Pokoknya Apa aja Terapas lawan Terapas aja Pokoknya harus Indonesia harga mati NKRI Begitu saya Kayaknya orang-orang ini mau merusak bangsa kita Dulu ada Siapa Ulil Absar Ulil 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 Kemana dulu dia sekarangnya Gak banyak aktif dia Iya Kayaknya agak sedikit Lebih keluarga mungkin Saya nonton Tapi ada kajiannya Ada kajiannya Kalau tirasal masih ada kajian Saya Ih Ini nih Wah ini semuanya Gitu Saya dulu itu masih kayak Wah Jill dulu kan Isu Jill Paji keluar itu kayak Ini ini Merusak bangsa Indonesia Ternyata dia tidak menyangka Orang yang dia anggap merusak bangsa Adalah orang pertama yang mencium bibir hitamnya Itu rasanya Bibir aja dong Hitam itu agak krasis kan Ini usah black lipnya Iya juga Orang kalau banyak merokok, bibir hitam Iya Kalau orang putih tapi merokok banyak bibir hitam Sekarang mau gini dulu Kayak saya nih Gini dulu Nah kan Hitung Ini dari lahir Bukan soal merokok Tapi itu tidak masuk akal Iya bukan Maksudnya orang itu ada Apa namanya putih Tapi ada yang karena merokok bibir hitam Kayak saya Karena merokok juga Masih lucu Masih lucu telapak hitam Masih lucu telapak hitam Dia ini kan kalau ke catatan sipil Sudut capi jemput tidak itu tinta Langsung aja Gak bisa Masih lucu Langsung 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 Yang lain itu juga Tempetnya itu Entah Buat kita ini kan Maman Alka Tiri Tidak perlu begitu ya Tidak perlu Tidak perlu Jadi ini putih loh ini bang Mendingkan dengan ini Hitam Merah 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 Buta warna Merah Buta warna Tidak tahu Mana-mana pakai kostangan Tapi bang Panji kenapa rapnya mulai-mulai ditinggal kan? Enggak sih Cuman memang Itu Dulu kan mimpi abang itu Pengen tetap Ini ya Saya pernah dengar dimana Saya lupa juga Kayak dalam satu tahun Saya harus tetap stand up Dan saya harus tetap jalan rap Iya Keliling kota Berapa kota ini Ini untuk stand up berapa kota Iya Dan itu harus tiap tahun Sekarang tinggal stand up doang yang tiap tahun Iya betul Iya Karena Ngembangin karir itu Lu tahu roda gila gak sih? Roda gila Roda gila itu tahu gak yang Sistem yang Mesti lu putar dulu Kalau dia udah nyampe ke velocity tertentu Lu lepas dia jalan sendiri Nah ngembangin karir itu kayak gitu Lu harus bangun momentum Dan untuk bangun momentum Lu harus Kencang Mesti lu putar nih Mesti lu putar Nah Jalanin rap sama jalanin stand up Itu kayak Jalanin dua roda Sebenarnya Iya Jadi lu begini nih Ketika lu begini Ini Gak nemu momentum kan Berhenti nih Ketika gua balik kesitu Pengen muter berat lagi Itu yang terjadi waktu Rap gua tinggal Terus gua coba untuk Gua sempet 2019 Sempet bikin konser tuh And you don't stop Dan penontonnya dikit Kaget gua Karena waktu itu Yang nonton gua tuh 500 orang berbayar loh Jarang loh Pada Dulu waktu mereka dalam bercanda Kalau lu masih inget Yang di museum nasional Yang openernya Adri Itu kan gua konser dulu dua jam Oh iya Istirahat Abis itu di dalam Stand up lagi dua jam gitu Disitu itu 500 orang tuh Bayar untuk nonton hip hop Jarang sekali Ada Ada orang yang bisa bikin orang Mau bayar untuk nonton Terus waktu gua Nusantara itu kan Di angka seratusan orang Seratusan orang Yang keliling kota-kota tuh ya Yang pake bisnya Betul Itu kan Penontonnya kan ratusan Seratusan 120, 150 Gua bikin di Jakarta Setelah gua tinggal setahun dua tahun Bikin show penontonnya dikit Disitulah gua sadar Emang kalo punya karir tuh Nggak bisa ditinggal bener-bener Karena Ya lu harus capek banget Untuk Ngelakuin ini Tapi kan ya kita jujur-jujuran aja lah Tenaga Tenaga kita Kalo satu tangan ngerjain ini Satu tangan ngerjain ini Gak ada gitu Gua tinggung Gua lepas nih Gua puter Stand up-nya Ini udah muter Udah dapet momentum Balikah ngerjain ini Pas dia angkat Wah berat banget Jadi sekarang gua udah Jadinya hip hop tuh tempat gua berkarya Kalo dulu tuh gua punya ambisi Ini bisa jadi duit nih Komika hidup dari karya Rapper hidup dari lagu gitu Karena Sebelum gua stand up Laboratorium gua tuh hip hop gua jualan Dulu ya Tahun 2008 Aneh sekali dengan rapper bisa ngejual seribu keping dalam satu bulan Aneh sekali Dan gua ngelakuin itu Terus udah gitu gua waktu itu Dapet seratus juta dari musik gua dalam Satu minggu bahkan Itu juga asing sekali gitu Bahkan gua bisa bikin rap Jawa Bali Profitable Itu juga aneh sekali Bervideo juga kan Nusantar rap gitu kan Setiap kota ada videonya Betul Dan itu Dan itu Adalah cara gua untuk Menunjukkan bahwa sebenernya rapnya bisa jadi duit nih Kalo gua seriusin Nah dulu tuh gua pengen jadiin duit dua-duanya Bukan karena pengen kaya raya Tapi untuk buktiin bahwa Bisa jadi duit gitu Cuman setelah ini Roda gila nya gua lepas Ini dapet momentum Pas balik berat lagi Jadi sekarang gua tuh lebih kepada Ya udah Gua mau Gua mau Ini buat berkarya aja deh Jadi Ekspresi-ekspresi yang gak keluar Makanya kan Akhirnya keluar juga album judulnya Pembalasan Album Klima Dua Oke Aksi masa kan di Pembalasan Segala macem tuh Gua taro disitu Terus ya Yaudah gua taro aja Karena itu gua pengen berkarya Ya ini yang momentum untuk Menghasilkan rezekinya gitu Dan Kemungkinan besar Ini moga-moga gua Tidak berbohong Sebelum tahun Tahun 2024 berakhir Ada minimalnya satu lagu yang akan keluar Satu lagu? Satu lagu Sebelum 2024 Sebelum 2024 berakhir Sebelum 2024 berakhir Itu janji dari Bang Panji ya? Itu janji dari Bang Panji Janji dari gua Karena kan untuk menghadirkan Bang Panji kesini Kita juga berjanji ya Sudah cancel Jadi kita siapa? Sudah cancel Eh kan tetep jadi Kita janji Jam 7 Gua kasih tau Gua kasih tau Di Entah negara mana masih jam 7 pas gua nyampe Fuck Berarti kita masih Masih Bang pake Jam 7 mozambik Bisa ga nih? Bisa Kita mundur dulu Early nih bahkan Terlalu dini Sudah happy tadi Berarti masih bisa santai-santai Gak usah lah stand up Tapi berarti akan tetep Ada di area hip hop Tidak akan Tidak akan Kaya Will Smith Kaya Will Smith Kaya Will Smith Will Smith itu Jarang orang yang tau dia rapper Nah Padahal karir awalnya dia itu Justu rap 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 Dia rap 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 Gak Hampir kaya Bang Panji Gak terlalu dapet momentum Di rap kan Gak Dia dapet Grammy Lu aja gak tau Setelahnya bang Habis itu kan Habis itu kan Yang dia masuk di apa Yang 80an akhir itu Yang dia baru Yang dia baru dapet momentum Dia main film dulu Yang apa? Lu buat situ Dia dapet Grammy Terus dia Dapet Fresh Prince of Bel Air Series Abis itu actingnya bagus Justru dapet tawaran film Bad Boys Ya 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 Ada sih film-film lain Tapi Sebenernya dia oke Oke banget Oke banget Bukan yang paling bagus itu Yang paling bagus itu Yang paling bagus itu Lagu rapnya Will Smith itu Yang dia itu Will Will Big Willie style Oh Wild Wild West Oh ya itu Will 2K Gak ada Gak ada Jurul albumnya Will 2K Itu Red Red White Red White Red White Red White Apa sih liriknya? Dia juga salah Oh abu saya benar Red Red White Red Red White Red White juga benar Apa Ale Wallah? Ale Wallah Ale Wallah Ale Wallah Bahasa Inggris juga bukan Ale Wallah Dia kayak Will Smith lah ya Dia tidak tinggal total Dia gak bilang dia berhenti ya Tapi dia sudah tidak seperti itu Dia tuh Will Smith itu Rapper yang sempat battle Lawan Eminem kan? Sebenernya Eminem yang benci sama dia Ada apa? Dis-disnya gitu mereka berdua kan? Iya betul Karena Will Smith Membanggakan dirinya Nih liat gua rapper sukses Gak ngomong jorok Gak perlu tau ngomong jorok Untuk sukses gitu Terus Eminem bilang Gua pake ngomong jorok Gua juga sukses Mau apa lu gitu Kata Eminem Ditampar Eminem Beda Yang ditampar Chris Rock Chris Rock di panggung Di panggung Bukan Eminem Ini otak kita diacak-acak Bego Bego Pertama kali Ketemung Bang Panji yang kedua Itu sama kayak ini Ada adiknya satu Di antara tiga capres Cuma Surya Palo Yang lain lah Tiga capres Tiga capres Di beatnya Di antara tiga capres Cuma Surya Palo Yang mirip Tolol Tolol Tapi Bang Panji Dari dulu kan nge-rap Bang Ari Tapi saya mau tanya Pencapaian di rap Anda kan tadi tuh Seribu keping Seribu keping Seratas juta dalam satu minggu Turur Nusantara Apa namanya Pake bis keliling kota Untuk nge-rap Tapi pernah tidak lagu rap anda Jadi original soundtrack film Oh bos Ini saya tau arahnya kemana bos Terus saya tampar go Saya tampar go Betul Cipta sendiri menyanyi sendiri Jadi original soundtrack film Ada tidak Dua lagi Jangan ada ya Jangan putar tonel Turur Ada tidak Ada Wah serius Saya pikir saya kubika pertama Nggak saya baru inget Ada tahun berapa Dua tahun lalu Dua tahun lalu Dua tahun saya Film saya sendiri Partikulir soundtracknya saya Iya Itu tidak adik Kenapa tidak orang percaya Tidak Tidak Anda tidak bilang Nggak boleh film saya sendiri Anda cuma bilang Apakah pernah lagu saya Jadi soundtrack film Tau berapa tuh Bukan itu Bukan itu Bukan itu Bukan itu Bukan itu Bukan itu bos Bos Bukan itu Original soundtracknya bukan itu Bukan itu Bukan itu Bukan itu Bukan itu Lucu ditampilan itu tadi Bukan itu Bukan itu Itulah gaurang itulah goreng saya cuma menyanyi OST dong tulis OST OST anjing jangan tulis mama dong apa? kau cahaya jodlnya nama rapnya ngapa? lilmatt tapi lo punya stasi lilmatt nah itu yang tadi ini bukan yang kedua lilmatt ada iklannya orang susah youtube premium dong bos duduk disitu kamu bisa menikmati sama-sama youtube premium ya lama sekali hari jempolnya pendek bener itu ya original soundtrack ini tuh senang sekali oh sayang oh yo wah wah mati weee jadi apa jadi jadi ini ini gak apa mas 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 jura copyright 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 ih ngeri style nya ada style nya punya dia makarnya asing ada 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 artinya hati dancer bboy yang nyanyi siapa tuh ceweknya dia bukan oh ini di film ini lu pemain ya pemain dan OST pemain dan OST tapi saya sudah film hampir ternyata 2 komik lagunya dipake dan saya dimiliki partikelir kan tahun 2017 tapi masalahnya adalah bang panji di partikelir sutradara sendiri tulis sendiri wajar eh demi penyematan bisa dimasukin emang gak ada budgetnya sih tapi enggak ada adalah budgetnya sedikit ada dia enggak 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 gue yang ngomongin kok gitu apa enggak dibayar usaha kreatifnya sudah sekalian sama main mungkin ya kok pake mungkin emang gak ada dikontrak enggak ada tapi tidak itu sebuah kebanggaan lah kok punya lagu bisa ditambil lu tau film judulnya Hustle & Flow gak Hustle & Flow Hustle & Flow Hustle & Flow Hustle & Flow bagus banget filmnya yang main Terence Howard dia jadi karakter rapper di film itu dia nge-rap lagunya menang grammy tapi ternyata dia gak dapet duit sama sekali padahal dia yang nge-rap kalau di Amerika Serikat yang nulis, yang ubah, yang perform dapet duit yang nulis bukan dia yang gue buat bukan dia tapi dia yang perform sayangnya sebagai karakter sebagai karakter di film tersebut di kreditnya kredit terhadap preferenya itu karakternya bukan Terence Howardnya sehingga jadi bukan dia aslinya gitu tapi kan emang dia emang dia aslinya yang buat cuma jadi karakter di film itu betul, persis kayak lu persis kayak lu dia sampai sekarang ngamuk-ngamuk karena karena yang tertulis dibawakan oleh si karakter duitnya masuknya ke PH-nya bukan masuknya ke dia duit banyak banget gak ada yang masuk ke dia hanya karena dia merasa dicurangi pertanyaannya Anda merasa dicurangi gak? saya belum menang grammy itu tapi kan ada kreatif Anda disitu bahkan sudah lupa itu sistem waktu itu bagaimana tapi saya juga kaget tiba-tiba di ujungnya dipilih sebenarnya bukan lagu ini jadi OST tiba-tiba lagu yang saya tulis ini sesuai itu ada disitu kan cipta Muhammad Alkitari tulis tidak gampang bos tidak gampang cipta penyanyi ternyata lagu ini justru dilihat oleh produser dan sutradara justru menceritakan keseluruhan isi filmnya jadi diputuskanlah Lil Matt Lil Matt jadi diputuskanlah lagu ini jadi OST saya pun tahunya belakangan kalau ini yang diputuskan jadi OST berarti nuntutnya bisa belakangan boleh tuntut aja belakangan iya nggak tuntut tanya aja tanya dulu nggak usah ribet-ribet iya udahlah iya tapi Bang Panji 2024 ini masih akan di Amerika iya di Amerika terus iya untuk stand up juga akan masih jalan ada ini ya nggak ada apanya nggak saya capek lihat Bang Panji maksudnya bolak-baliknya itu diatur per apa sih? per kebutuhan kalau ada kerjaan balik ini ada kerjaan 5 kota nilainya gede untuk menutup tiket jauh banget lah nutup lah bantu perusahaan juga karena saya kan revenue creator juga untuk Comica atau kalau misalnya ada kebutuhan perusahaan kayak nanti nih Februari minggu ke-3 minggu ke-4 atau mungkin nggak tahu 1 minggu ya gue balik lagi ke sini nggak ada kerjaan ada kerjaan dikit tapi utamanya karena ada Comica oke ada kebutuhan Comica ada yang mau ditemui jadi ya emang itu konsekuensinya punya saya di New York punya established career di Indonesia dan ngembangin bisnis di Indonesia membuat gue harus bolak-balik emang capek banget sih ada ini nggak? ada ke dalawarsanya nggak? ada limitnya nggak? sampai kapan? segini? 10 tahun 10 tahun kalau nggak ya udah saya di Indonesia ada nggak? oh nggak sih jadi gini kalau tadinya kan gue selalu bilang saya bilang bahwa visa kerja gue ini 3 tahun jadi setelah 3 tahun kita ngeliat apakah kita bisa lanjut atau nggak tapi sekarang sama Gamila udah ngitung-ngitung minimalnya ini kami 10 tahun minimal? iya kenapa? karena Dipo 2 tahun lagi kuliah Dipo udah bilang mau kuliah di Amerika Amerika Dipo udah mau kuliah loh iya waktu itu saya nonton DVD pertama kalinya Dipo masih kecil sekali diceritain saya masih minta tanda tangannya Bang Panjingan nggak di Comic Con? iya di Comic Con? lu pernah minta tanda tangan gue di Comic Con? iya di comic-nya Dipo oh iya bener iya di The Gullings iya iya di The Gullings saya beli The Gullings ini tanda tangannya sama dia di Comic Con iya itu itu masih karakter Dipo 2 tahun lagi kuliah mau kuliah nah dia mau kuliah adeknya Syira 2 tahun lagi SMA 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 mau jadi SMA abangnya cepat sekali di Francis Lewis kalau dia SMA di Amerika adeknya udah mau SMA juga iya 2 tahun lagi Dipo kuliah 2 tahun lagi Syira Syira SMA SMA Syira SMA sumpah tadi malam kan di songnya Abdul Bang Panji obrolin lah bilang aduh ini 2 tahun lagi Dipo kuliah ha? bentar deh ingatlah kalau jarak mereka itu antara sekolah iya jadi satu masuk satu keluar satu masuk satu keluar nah berarti Syira SMA dan kalau Syira SMA 2015 ya? apa ya? 2015 gak sih? dia lahirnya? 2014 2011 Syira 2011 abang pernah bawa di Panu gak sih? ada di satu moment stand up yang show-show itu enggak enggak aku ingat jurubicara Syira ada ikut gak? semuanya ada di tempat tapi gak pernah di atas panu ya iya bener Syira itu soalnya masih karakter bayi banget iya masih waktu kita pertama di circle stand up comedy ya iya betul masih bayi Dipo yang karakter lucu anak anak balita balita lucu gitu Syiranya itu bayi Dipo udah jadi balita ya jadi keeper cerita Dipo jadi keeper dipo main Angry Birds iya 2 tahun lagi kuliah bro nah kalau Syira SMA nya di Amerika berarti besar kemungkinan dia juga akan kuliah di Amerika dan berarti kalau kita ngitung sampai 4 tahun selesai Syira kuliah itu 10 tahun dari sekarang jadi seminimal-minimalnya walaupun Syira mungkin aja kuliah di Indonesia ya mungkin aja tapi dia bilang dia mau kuliah art school kayak abangnya juga nah kalau kecuali dia pengen FSR dari TB deh atau isi Jogja deh mungkin beda lagi tapi kalau misalnya mempengen di Amerika berarti 10 tahun satu pertanyaannya Syir satu pertanyaan Syir ah enggak dari tadi ada banyak pertanyaan satu lagi pertanyaan Amerika kan pertama yang kedua lagi nih iya satu lagi nih paling tua paling bodoh iya pake K lagi bodoh Abang Pajini kan selalu bicara tentang nasionalisme pinika tunggalika ke Indonesia dan lain sebagainya dengan anak-anak besar di pendidikan Amerika begitu Abang masih masih mencoba menerapkan nasionalisme bahkan tidak perlu gue yang lakukan mereka yang minta sendiri sekarang ini gue pulang gue nanti akan pulang ke New York bawa kejutan untuk Syira bawa kostum tari topeng bapang ha? tau tari topeng bapang tau? itu tarian dari Jawa Timur dari Malang Syira setiap hari tanpa putus latihan tari topeng bapang di rumah di rumah dia waktu terakhir di waktu summer break kemarin kan Juli Agustus mereka di Indonesia kan lagi liburan Syira les lari eh les tari les tari les tari mah mau masuk pas loncat les les tari les tari mau masuk pas loncat les les tari dia memilih untuk tari topeng bapang privat di rumah dia bisa cita-cita dia adalah membawakan tarian tradisional Indonesia di sekolahnya itu cita-cita dia tariannya dia udah hafal topeng gue udah beli sekarang gue akan pulang bawa kostumnya tidak ada yang nyuruh tidak ada yang minta dia aja yang pengen dipo iya dipo di sana dikenal sebagai this Indonesian kid karena dia memperkenalkan semua guru-gurunya tahu dia anak Indonesia bahkan bahkan waktu itu gurunya eh kamu dipo kamu tahu gak sih kalau dia ada turunan Indonesia jadi dipo itu memperkenalkan dirinya sebagai anak Indonesia memperkenalkan kultur Indonesia istilah istilah Indonesia Syira waktu masuk ke rumah sakit dua kali masuk ke rumah sakit satu usus buntu satu ulcer ususnya sobek itu dia ngajarin suster bahasa Indonesia jadi justru ketika mereka di luar mereka lebih cinta dan lebih bangga sama Indonesia ketimbang waktu mereka disini ngomongnya Inggris mulu jadi gue lebih rindu rumah gak sih? sehingga dekat dengan mereka cari terus mereka bangga terus mungkin ini aja Syira netip sama gue besok bukunya nyampe dia minta dibeliin buku tentang mitologi Indonesia gak ada yang nyuruh? gue gak nyuruh mitologi Indonesia perbintangan? Maksudnya mitologi itu maksud lu ya? astrologi ya? dia kok bodoh dia apa ya? mitologi Yunani bodohnya dia gak ada yang set up ngomong sendiri mitologi Yunani itu mitologi Yunani apa coba? mitologi Yunani ya mitologi mitologi Yunani mitologi mitologi Indonesia kan ilmu tentang apa? mitologi mitos oh mitos oh mitos burung Garuda itu kan mitos mitologi termasuk pebayangan kan juga mitologi dia beli tapi yang lebih terharu tau gak apa? kalau gue apa tuh? Syirah waktu itu bilang sama gue ayah dia kan kalau minta dibeliin sesuatu dia ngirim link untuk Amazon apa namanya untuk toko online nya gitu minta dibeliin Alquran gak pernah liat bapaknya sholat anaknya ngaji emang gue ngebapak yang hebat emang lebih ke terharu apakah malu? he? he? karena aduh anakku yang justru ini memang sebenarnya saya sudah mulai masuk sama dia disini kenapa? bukan itu sudah mulai terbangun tadi dramanya tidak saya tanya saya tanya terharu dong saya sudah mulai kayak justru itu jangan dibantah maksudnya justru itu lebih dikembangkan lagi tidak dikembangkan kita tadi sudah mulai masuk drama nih drama nih iya bentar lagi nakis gue di kanal youtube ini iya malah dipatahin dibilang gue malu justru itu refleksi diri bisa lebih tebal lagi oh memang f**king pantalubang f**king asol f**king asol tapi dua-duanya nah itu ini keras Udah apa? dua-duanya terharu iya bahwa dia tanpa dikomando tanpa dipaksa berkeinginan untuk belajar lebih banyak tentang islam tapi kan Bang Panji ini orangnya tukang bercanda tidak pernah lihat bapaknya sholat bang Panji mah sembunyi kalibadah ya sembunyi kalibadah ya sembunyi kalibadah ya sembunyi kalibadah waktu kamu udah bunuh ya selesai sesuatu kan kepala gue pusing karena kalau anda ingat itu show berat sekali sebenarnya iya iya terus gue bilang sama Devita Devita tolong ngambil dong gue panadol ada di tas gue eh maaf ya Perk ya tolong ngambil dong ada di tas gue gitu dia keluar lari takut tau gak kenapa karena di dalam tas gue dia ngeliat ada sejadah kaget dia kaget gitu masa mas Panji sholat dia pikir ada hantu naruh itu di tas sampai saya tanya sama Devita kalau lu gak percaya dia saking mana mungkin mas Panji sholat siapa yang naruh di kerjaan siapa nih iya iya dia takut dia lari dia lari pas dia pikir astagfirullah ya astagfirullah ya masa ngeliat sejadah takut anda kasih tau dia kasih tau dia apa 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 se iseng isengnya hantu kenapa dia taruh sejadah kenapa dan kenapa memilih Bang Panji untuk objek yang untuk orang di dalam tas maksudnya itu dia taruh burung gagang manti gitu wah wah lebih menakutkan iya iya kelelawar sejadah sejadah tapi orang itu meragukan saya langsung kaget kumang lagi ngomong iya masuk cogil 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 siapa lagi ditangkap polisi dia dibatam tuh cogil anaknya jenderal polisi cogil iya kira iya iya asli lu orang paling aneh yang pernah asli asli ngapain ngapain ini mau buka Amerika temennya Dippo ha? temennya Dippo dia dirubah apa ketika di ajak Dippo untuk ngerjain PR atau apa gak 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 bumis-bumis tipsin aja mungkin anak sama juga emang sih ya saya gak pernah nama apa oh jan what is your name? what's your name? my name is... Ojan what are you holding? you were holding something your name is? your name is? Bukan diikuti, dijawab Dijawab, bukan diikuti Apa namanya? Ojan adalah namanya Ojan Kemarin aku bukan Ojan ya? Kemarin aku bukan Ojan ya? Kamu dari mana? From Kamu dari mana? Kamu di mana? Kamu Javanis, Sundanis, Balinis Apa yang kamu pakai? Kopea Tidak tahu, kayaknya itu bukan kopi ya? Agak kayak udang Udang, udang itu udang paling Nah ini bukannya topi buton ya? Saya sudah curiga, tadi itu kayak topi buton Agak kaya? Kalau udang, kamu lebih tipis Tidak tahu, tanya dia kenapa saya Komen di mana topi itu? Dari? Dari orang Orang siapa? Orang Orang siapa? Orang siapa? Pernyataan Orang siapa? Orang siapa? Orang siapa? Orang siapa? Orang siapa? Orang siapa? Jadi kamu di mana? Orang siapa? Orang siapa? Orang siapa? Orang siapa? Astaga 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 Orang siapa? Orang siapa? Orang siapa? kita dapat barang dari mana? sambung stop asli apa? kamu mau ngapain lagi datang sini? mau? enggak, mau ada pertanyaan nih buat.. kamu mau tanya? ini dari kamu atau dari PRT? dari Ojan Ojan atau Aan? siapa kamu punya nama? sekarang saya tanya nama asli jangan dipanyakan Pak Panji, kamu ganti nama asli nama as? Aan Aan apa? nama asli apa, nama IG nih? nama IG, Aan Gigit Bibir Aan Gigit Bibir nama IGnya Pak, mana Gigit Bibirnya? nah dia nama IGnya Aan Gigit Bibir coba ke Panji jadi Dustinnya Kanal Youtube ini tolol gini apa matanya Pak? tapi dia ini tidak tolol dia ini cuma suka hilang aja frekuensinya tiba-tiba nah main duluan, duluan kita lihat intelektualitasnya bagus, ada bermain tiba-tiba nah terus pinta ada strategi punya strategi, bisa mengatur tersebut seperti itu sepertinya itu coba saya duluan Kalo dulu kan? Mentir.. 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 Bukan cuma dia menang.. Silahkan yang nonton youtube riway Dia tau dia akan menang Karena pas aku gini.. Dia tau.. jadi selama ini ternyata dia pinter, anda goblok anda goblok karena koneknya kok mau gom-gom-gom ayo, ayo ayo, ayo aku dulu, aku dulu ah, aku dulu ah, oke ah, aku saya kasih kalah kone ah, oke ah, oke ah, cepat, cepat, cepat ayo, cepat, ayo, cepat hampir, sama-sama sama-sama, bonos tapi, tapi gua sama dia seri lo sama dia seri, dia sama dia kalah, paling bodoh aku lawan dia, aku lawan dia jangan kepanik, jangan terlalu lama langsung, langsung, langsung langsung, langsung menang bodoh bodoh paling bodoh paling bodoh paling bodoh paling bodoh kau bodoh pertama kali ngeliat untuk kedua kalimat bodoh hari kritik bodoh bikin malu buton bikin malu buton terlalu jauh sih bikin malu buton bikin malu buton kalau lo tanya apa? ini apa? cepat bang 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 dia sekarang suka nonton konten ini terus dia cari komentar yang menjelekan dia dia balas disitu lu gak tau ya siapa gua gua ajar lu beneran ini jadi hati hati bang ada yang komen ada yang komen di youtube ini ada yang komen di youtube ini orang ini lucu juga ya siapa sih dia? dia komen itu gua kali betulan ini betulan ini dinasihatan sama teman-teman ini jangan tau itu gua kali ini ini apa ada rencana bikin spesial berbahasa inggris dan tayang di netflix terlalu betul pertanyaan terlalu terlalu bagus entar dulu entar dulu emang gak boleh orang nanyanya bagus anda mau jelek-jelekin anda kalau mau jelekin anda main ulang anda malu karena anda bodoh saya pikir orang lain bodoh juga eh Aan atau Aan bodoh ya tapi Aan lumayan oke host tanya itu apa tadi jawab bang Panji ada kemungkinan gak? panji gigit bibir panji panji isap bibir ya lebih bagus deh begini dong kok singgung saya eh kok betapa kenapa dia lihat balas dong kalau dia gigit bibir 1 dan 3 lagi jangan kalah jangan kalah jangan kalah jangan kalah teriak serigala tiba-tiba aw jawabannya jawabannya harus ada tapi Netflix itu bukan target bukan Bukan. Netflix itu dampak. Kalau gue ngembangin stand up-nya oke, salah satu dampaknya bisa ke Netflix, tapi jangan ngejar ke Netflix. Kalau misalkan gue ngembangin karir oke, salah satu dampaknya mungkin Madison Square Garden, mungkin juga enggak. Amin, amin. Fokusnya di ngembangin karir aja. Kalau yang gue mau lakuin dalam tahun ini, moga-moga tercapai, itu bikin 30 menit special. Jadi gue bikin setiap komedi spesial, di dalam bahasa Inggris, taruh di Youtube gue. Moga-moga akan buka peluang, sehingga gue bisa manggung, bisa keliling-keliling, ngembangin joke lagi, bisa punya spesial gitu-gitulah. Itu targetnya, tapi Netflix enggak gue jadiin target. Kalau gue ngembangin karirnya oke, akan terjadi sebagai dampak. Bentar, Bapak C, ya. Ternyata kan Bapak C jawab, tapi lebih kayak menasihati. Dia cuma begininya. Terima kasih sayang. MENGARleşti ya. Apa? Apa? Coba jelasin deh ulang. Manggung. Manggung. Udah, PAHAM Bang. jelaskan banyak-banyak dari pertanyaan kamu target untuk setelah berbahasa inggris nantai yang di netflix nah bang panji jawab, jawabannya apa? udah paham aja bang jawabannya? tapi kan gue pengen tau lu bener paham atau enggak dari lu mengulang jawaban gue gue jadi tau lu paham apa-apa gak semuanya paham bang nah tadi film paham, sekarang gak semua paham yang mau paham aja deh yang mana? yang manggung gue ngomong manggung juga enggak perasaan tadi sumpah tidak ada kata bang panji bilang manggung tidak ada satu bang panji bilang manggung putar ulang ini tidak ada kata manggung yang dia pahalin manggung kenapa kok bisa kakak saya begini itu tadi? umurnya berapa an? 22 22 berarti udah lulus kuliah udah kelar belum? enggak kuliah enggak kuliah jadi SD, SMB, SMA waktu di SD atau waktu di SMB pernah terpikir mau nembak temen-temen di sekolah enggak? enggak anda mirip kayak yang suka nembak di sekolah terakuannya kayaknya ada tiba-tiba ya tidak terduga saya benci semua temen-temen ada kayaknya ada udah pertanyaan itu aja ada ada lagi ada lagi apa pertanyaannya? lurus? patah apa pertanyaannya? apa pertanyaannya? menurut bang panji siapa politikasi yang cocok? hah? menurut bang panji siapa politisi politikasi politikasi yang cocok yang cocok di komika komika yang cocok terjun ke politik politikasi itu saya jelas gitu ya politikasi itu adalah proses menjadikan proses orang turun ke politik politikasi politikasi betul bagus komunikasi komunikasi yang saya pernah paham ya ini ya komunikasi tapi ini politikasi politikasi iya kan akhiran asi itu adalah proses menjadikan menjadi berarti komunikasi kan komunikasi jadi komunikasi berarti politikasi politisi turun ke awalnya politikasi betul siapa komika yang cocok jadi politisi menurut gua tadinya gua mau ngomong ari kripto tadinya tapi 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 woi calon wali kota tidak jangan pilih membuat nama buton jelek bos di debat politik tidak ada begini-begini bahasa kalo dia kalo begini oke ini begini itu berusaha hanya untuk ngetes intelektualitas iya lu main beginian aja kalah gimana lu apalagi main begini kalah kalah lu sorry ya iya tadinya gua mau jawab ari kripti tapi itu karena gua gak kenal dia lama-lama setelah gua kenal dia tolong tidak cocok tadi gua pikir mamat tapi lama-lama setelah gua lihat gak cocok juga suka mabuk jualan senjata itu lah itu lah ini orang yang sholat yang di dalam tasnya ada sujadah jadi patokan ya saya lama-lama berpikir itu setan betulan yang tahu jawabannya adalah David Nurbianto cocok setuju dia retorikanya bagus betul seneng juga karena politik betul punya kepedulian terhadap Betawi dan DKI Jakarta paling deket paling deket diantara kita semua David Nurbianto Abdur gak juga? anggota Dewan Abdur tidak bisa terlalu jujur Abdur gimana ya kalo misalnya dia ngomong diantara 3 presiden cuma Surya Paloh nah ini itu sama juga misalnya kamu terlalu jujur ah ah CT nya jadi korup jujur dari mana? itu kan untuk bangun rumah iya untuk bangun rumah ya itu itu gue dengar adalah Vita yang bikin dia marah beneran bang bang masa dia Vita seder 2017 loh iya tapi baru keluarin satu dia nambek tapi kan lu kalo di fitnah lucu fitnah lu kepada dia jahat lucu sampe orang-orang komen ketika dia bikin kontras keluarin rumah oh itu ya rumah hasil ACT lucu 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 sekarang ada fitnah mobil Alfred Putih ya iya bukan fitnah fakta fakta itu dia punya mobil fakta dia punya mobil itu eh kita itu begini sesuai dengan teori dengan fitnah sesuai teorinya itu yang dia bilang itu iya jangan terlalu jauh dari fakta tapi jangan terlalu dekat sampe jadi kenyataan iya kenapa Abdul marah kalo kita fitnah karena dekat bukan terlalu jauh ACT lagi di proses korupsi tiba-tiba kita dia bangun rumah tinggal lantai tinggal lantai plus dia kan juga pernah terlibat ada ke semacam campaign gitu memang makanya dia bilang itu dia kalo Vita itu agak jauh jadi orang itu percaya gak percaya kalo kamu terlalu center eh mas ngapain mas iya udah udah oke mas lama lama ikut obrolan sampai habis sih iya iya udah mau ke amerika sekarang berarti iya iya silahkan ya semoga anda balik ya eh berapa jam sih terbang ke amerika apa yang tau tujuh jam tujuh jam bener ya pak tujuh boro-boro 23 jam 23 jam tujuh jam dari Jakarta baru nyampe jaya pulur iya betul biasa cuma sampai hongkong tapi itu jadi TKI juga sampai Jepang juga 7 jam 8 jam sih 8,5 jam bang tapi kalo ini 2016 pilkada DKI kan abang cukup aktif jubil dengan stand up-stand up yang dekat dengan politik dan lain sebagainya dengan monolog-monolog kebangsaan yang dihina-hina Abdur itu jadinya orang apa ya kalo pertanyaan tadi dibawa ke kita kita mungkin bilang abang ya pertanyaan hujan tadi tuh politikasi tadi nah tapi sekarang di 2024 justru yang paling tertinggi nih Pilpres kok abang lebih memilih untuk white and see di belakang layar karena semuanya mengecewakan ada ada alasan yang membuat gue kecewa aja gitu sehingga iya kan gini ya kan kita kan menimbang-nimbang milih seseorang iya iya ada bagusnya ada negatifnya kadang-kadang kita lihat ada negatifnya tapi bagusnya banyak banyak sih sehingga kita milih lah nih orang yang sekarang lebih banyak negatifnya bagusnya gak kelihatan di gue sebentar setidaknya untuk gue yang mereka lakukan gue yakin bisa menangkep banyak orang tapi gue tau terlalu banyak menurut gue sehingga gak cukup itu untuk bikin gue mau milih siapa karena abang terlanjur terjun dan tau orang-orang ini tiga-tiganya tau gue orang gue pake teman di tiga-tiganya 2017, 2016, 2017 bang Panji sampe jadi juru bicara waktu itu kita pertama dapet kabarnya itu sama-sama masih di US itu masih di Amerika masih di Amerika debat panjang itu bang Panji kayak dipukul gue lah pokoknya video video di Amerika dia mau naik panggung abang pukul-pukulnya dari belakang dia kan nyemangatin kalau ini dipukul bang Panji nyemangatin saya pernah di Surapai juga begitu tuh kayak yang mau naik sudah relax ini dipukul aduh sakit lagi naik panggungnya tidak enak lagi ini tapi itu tetep pecah tapi itu tetep pecah alhamdulillah dikasih energi alhamdulillah nah maksudnya waktu itu kan bang Panji itu bener-bener merasa bahwa ini sosok yang patut diperjuangkan ya sampai abang bukan tiga sih apa namanya nekat jadi seorang jurubicara gitu dan dengan tanda kutip abang selalu ngomong ini teman temanku lagi ditinggalin banyak orang itu kalian dulu abang ya beliau masih jadi teman dong sampai sekarang harusnya tapi dia gak ditinggalin temen-temennya sekarang dia gak butuh gua tapi maksudnya kan 2017 itu abang terjun jadi jurubicara banget gitu karena abang percaya bahwa orang ini layak diperjuangkan jadi gubernur di Jakarta ketika jadi presiden presiden gua milih dia untuk jadi gubernur DKI Jakarta gua bukan milih dia untuk jadi gubernur supaya bisa jadi baca tulang catan ke presiden jadi lebih sepakat untuk dia mencalonkan diri lagi di 2000 gua mendingan dia 2 periode ada banyak program yang mati itu pasti kalau bukan dia yang jalanin lagi mati iya sekarang baru PLT aja dirubah-rubah iya tadi ada berita apa ya PLT ganti-ganti apa tapi mukanya itu sama seperti statementnya Pak Jokowi dulu bahwa ketika dia jadi presiden dia bisa melakukan hal-hal yang lebih luas terbukti nggak dia bilang kalau dia jadi gubernur banjir terselesaikan bener nggak bener nggak dia bilang kayak gitu karena dia tahu ada apa infrastruktur apa tuh bendungan ya yang proyek nasional yang harus singkron dari Bekasi dari sumber-sumber kan itu kan kampanye ini kalau gua jadi gubernur gua inget Pak Jokowi bilang kalau jadi presiden banjir lebih banjir Jakarta lebih mudah terselesaikan enggak kan? iya waktu HI banjir besar itu banjir besar itu yang ngerjain gubernur-gubernur dan juga Anies juga tidak menghilangkan hanya bisa klaimnya mempercepat akhirnya surut itu cuman kita kan menilai dari dari sosmed dari Twitter ya banjir jam 8 fotonya masih kesebar jam 7 malam padahal banjirnya sudah surut jam 9 gitu misalnya itu juga nggak ada bukan andilnya Pak Jokowi kan jadi kalau misalkan klaimnya itu gua bisa bilang mana lu nggak mungkin oke kalau saya tantang begini Pak Jokowi memang tidak bisa mewujudkan janjinya di masa itu tapi Pak Anies ketika menjadi gubernur dia sudah bisa memberikan bukti bukannya kalau dia jadi presiden akan bisa memberikan bukti yang lebih besar lagi sebagai temannya Pak Anies kalau gini ya artinya kan Pak Jokowi dengan Pak Anies kan dua orang yang berbeda iya kan dua orang yang berbeda Pak Jokowi mungkin baru jadi gubernur di Jakarta juga ditinggal untuk jadi presiden kan betul sementara Pak Anies kan diselesaikan selama satu periode betul tapi kalau misalnya dia menemukan bahwa ah lebih banyak masalah nih yang harus diselesaikan di tingkatan yang lebih atas masih ada kemungkinan itu nggak apakah dia masih orang yang sama gitu gue cukup yakin dia orang yang sama cuma kendala gue adalah ini gue selalu bilang sama semua orang ibaratnya Indonesia rumah gue Jakarta tuh kamar lu cinta Indonesia doang tapi kan untuk Buton lebih deket lu cinta Indonesia kan ah nggak lagi dia tapi emang kita cinta Indonesia tapi tapi kota tempat tinggal kita itu personal banget itu kayak kamar orang nggak cinta Indonesia masih ikutan sehingga buat gue Jakarta ini nggak selesai-selesai jadi batu loncatan kalau Anies menang Anies menang orang-orang akan jadi gubernur sekarang nama-nama yang ada di kandidat cagup ada di list itu pasti karena suatu hari punya asal untuk jadi presiden pasti dan kalau Jokowi dari gubernur DKI jadi presiden Anies Basudan dari gubernur DKI jadi presiden selamanya Indonesia akan punya gubernur yang A antara dia nggak selesai satu masa jabatan atau B dia nggak jalanin dua jabatan untuk menyelesaikan programnya sekarang gini deh kita fair-fairan aja fair-fairan aja emang Jaklingko jelek sebagai sebuah program bagus bagus tapi kalau misalkan rakyat nggak sekarang tapi jujur juga nih nggak semua Jakarta pakai kan nggak semua Jakarta kemarin gue bisa ngoprol sama Dr. Richard Lee tau Dr. Richard Lee dia bahkan nggak tahu ya orang kaya ya tapi kan program bagus kalau semua orang tahu semua orang makanya udah jadi bagian dari keseharian kita selama itu belum jadi maka peluang untuk diganti sama gubernur baru besar kenapa? karena nggak ada tuntutan dari rakyat kalau misalkan programnya jadi udah jadi bagian dari kita semua 8 sampai 10 tahun jalan gubernur baru bilang gue pengen ganti ditentang sama rakyatnya kepake gue gue bayar 5 ribu gue nge-tap gue nge-tap untuk naik angkot nyambung LART nyambung Transjakarta gue jalanin itu sendiri gue dateng dari generasi turun angkot gini iya 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 tiba-tiba naik angkot nge-tap iya 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 sekarang kalau rakyat Jakarta nggak tahu gubernur baru mau ganti nggak ada desakan dari rakyat ilang tuh program bagus saking bagusnya gua relain deh DP 0 deh gua relain deh tuh oke-oce bagus banget kalau Jakarta selalu kayak gitu nggak jadi-jadi ini kota sedih gua gua tinggal di New York langitnya biru mat biru langitnya setiap kali gua pulang ke Jakarta abu-abu makanya gua marah makanya setelah gua di matanak cuma kayak gitu gua marah ketika dibilang Pak Luhut aja tuh yang megang tuh pasti beres terus waktu itu sempet biru sekali terimakasih Opung terimakasih Luhut gitu kan pas giliran langitnya abu-abu lagi nggak ada yang ngaut kesel dong gua lepas tanggung jawab iya kayak ya karena berarti bang bukan bukan karena Pak Luhut gitu jadi kalau gua mengiakan kalau gua dukung kalau gua pilih Anies menang berarti gua memilih untuk membiarkan orang jadi gubernur DKI dan kamar abang berantakan tetap selalu berantakan gua pulang ke rumah tapi gua tidur di kamar tempat gua mimpi tempat gua bangun tempat gua sholat masya Allah masya Allah masya Allah masya Allah masya Allah tapi tapi setidaknya ada satu poin isi masuk akal ga tapi masuk akal itu kan pilihan dan pendapat dan argumentasi dari Bang Padi terus Caimin aneh iya kan menurut gua menurut gua gua ketemu sama orang PKB temen gua orang PKB iya kalau kita tidak menjelek-jelek kan aneh itu tidak harus bukan kita iya iya menurut keyakinan saya itu aneh iya Caimin menurut gua menurut gua lebih gembira jadi Wakil Presiden ketimbang menjalankan amanatnya menjadi Wakil Presiden menurut gua iya tapi Bang ini pemilu minggu depan ya 14 Februari dua hari lagi mungkin masa tenang ini naik statement terakuit statement dari Anies Baswedan di jadikan sebagai pegangan untuk golput semuanya karena tadi kecewa bukan dia tidak kecewa kalau saya sih kok salah satu kok tidak dia iya bukan maksudnya tadi itu makanya saya mau bilang tapi setidaknya satu hal yang kita bisa pegang adalah Bang Panji tetap merasa bahwa Pak Anies orang yang sama dengan Pak Anies yang dia dukung dulu bedanya adalah Bang Panji belum rela untuk orang yang dia percaya punya kapabilitas ini mengurusi sesuatu yang yang lebih luas yang kemungkinan gak kepegang dan sudah mengorbankan scope yang seharusnya bisa lebih dijalankan dan semua orang protes katanya gue egois lalu jawaban lu personal banget itu egois gitu gue suka ingetin lu pikir kenapa satu orang satu suara ketika kita milihkan satu orang satu suara kenapa? karena emang lu diharapkan untuk memilih dengan egois emang lu harusnya personal secara personal kita melihat program-program yang lebih deket dengan kita yang lebih kita setuju yang sama betul kita milih untuk kita lu mau apa? kalau gue kayak gini karena gue tau apa yang gue mau ini ini yang kita lagi pusing sekarang kita sebenarnya dilema itu karena setuju sama mamat itu hati di tapi otak di bos bos tidak usah terlalu begitu disini menit ini menit ini tolong ya 1.17 menit ini menit ini 1.17 menit ini kan gini gini masalahnya gue dengar sendiri dari dia ternyata kita boleh ngomongin di luar taping yang di luar taping yang dia ngomongin tadi gue dengar keluar dari mulut lu sendiri apa? hati gue di pikiran gue di dompet gue di itu kan tadi yang lu bilang itu mulai finta-finta masih lanjut ya ini masih hei saya bener gak? tadi dada sekarang ini jumpa tidak gue dengar lu ngomongin begitu saya terima bang panji oke mulai dari sini bang panji bang panji sebelum lewat lagi jauh tadi bang panji sudah sempat menyinggung sedikit tampil bukan tampil di netflix yang dikijar itu sebagai efek samping kalau dia berhasil mungkin bisa juga tampil di Madison Square Garden yang kita nonton yang saya amin sekali 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 saya itu temani bang panji itu kalau Anies punya panji panji punya ari gue nonton emu sama hari kritik emu pertama kali sama saya apa hari kritik nonton Louis Sike sama satu komedian favorit bang panji benar hari kritik juga pertanyaan saya waktu Louis Sike stand up dia paham? wah gini-gini ketawanya karena 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 ini apa hahaha hahaha dia sombong dia sombong dia rekam lihat itu penonton, ih ngapain penonton disitu ini aku di lantai karena gini kami baris paling depan depan sekali baris terdepan saya bilang kalau Louis Sike ada bersin influenza kita ketularan sangat dekat terlalu dekat terlalu dekat terlalu dekat terlalu dekat virus sampai ini hari kakinya di lantai itu orang-orang di atas itu orang-orang di atas di lantai itu panggung iya kita kayak dikak sekat itu arahnya apa tadi ngomongin Madison Square? tidak saya maksudnya itu salah satu omongan yang bapaknya yang akan saya aminkan malam hari ini tapi gak akan gua ragu akan terjadi eh pokoknya kita akan terjadi jangan gitu pokoknya yang penting kita aminkan saja dulu jangan gitu loh enggak tapi kejarlah mimpimu sebab anda mimpi gua bukan itu mimpi gua bukan Madison Square Garden apa? hidup dari karya di New York betul haha tau saya komika hidup dari karya tapi di New York gua mau membuktikan omongan gua yang selalu gua ajarkan ke komika-komika di Indonesia daripada suatu saat saya tua dan saya menyesal menceritakannya ke anak-anak kenapa dulu tidak saya coba iya tapi kan ya sudah kalau dia menemani anda saya menemani pikiran anda komika hidup komika hidup dari karya di New York dan tampil di New York di New York bisa apapun itu bonus dong itu bonus ya enggak cita-cita gue tuh gua pernah ceritainnya sama orang lain cita-cita gue tuh gua ada tua umur 6-7 70 duduk di taman lagi ngasih makan burung wih kayak film yang ini jadi anak terbatas si siapa? siapa itu? Tom Hanks Tom Hanks jadi berkebutuhan khusus siapa? enggak tapi gue enggak oh enggak gitu enggak kan beneran khusus enggak udah tua udah tua lagi ngasih makan burung ada pemuda datang atau pemudi perempuan datang kakek Panji Pragyiwaksono kan iya betul oh enggak enggak sekuat itu dong kan udah tua ini ujungnya nih ujungnya oh maksudnya iiii kan udah tua ini berarti udah kan udah ngajah ya gitu ya iya betul oke terus dia bilang iya kenalin gitu terus gua ngeliat sebentar saya kenal anda kamu bukannya stand up comedian juga dari Indonesia iya betul saya mau ngasih tau sama kakek bulan depan saya show di Madison Square Garden oh jadi saya mau terima kasih gara-gara kakek ngebuka jalan saya bisa sampai ke Madison Square Garden itu cita-cita gue kalau itu terjadi gua meninggal dengan tenang luar biasa dan dalam kondisi Islam insya Allah amin kita aminkan ya iya ada lanjutannya itu apa tuh jangan dipatahin udah bagus itu lu islam itu bisa jadi bisa jadi di tiktok kita abis itu dum tak dum tak dum tak gitu gitu iya kan bisa potong disitu abis itu bapaknya abis itu bapaknya alhamdulillah duduk sini nak kamu siapa? saya anaknya Ari Keriting gak perlu beda udah bagus tadi di dum tak dum tak dum tak udah bagus udah dipotong disitu tuh nanti yang potong itu nanti dah saya punya anak tidak jadi stand up comedian kayaknya ya terserah dia ya terserah dia tapi kalo misalnya dia membelakannya dia sebagai anaknya Ari Keriting gua nanya kamu tau gak bapakmu bibirnya pernah kuci kamu tau gak bapakmu main begini dengan adik begini bergala tau gak kamu kecewa dia tapi saya punya anak aku kan jual senjata terus terus aku tapi dia punya pacar tuh kenapa sih lu seks bebas? ostafil mas tiba tiba lagi seks bebas langsung minum langsung kering tenggorokan tiba 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 fondel memang fondelnya paling baik hati sampai mulut paling kotor juga gak saya bercanda tapi eh orang itu selalu curiga saya satu hal satu hal ini bang orang selalu curiga saya sudah menjadi omongan anak-anak kalau saya selalu kasih masukan komik-komik yang tampil di suci sebelum stand up harus toli semua orang salahkan saya seakan-akan itu adalah saya punya gagah gua aja tau itu oh bos jangan anda tau itu memang saya tau itu dari anda saya tau itu dari anda saya tau itu dari anda selamanya suci tiga anda buka pintunya kami mau tau gak cahaya dia mau tau gak cahaya tampilnya rileks kini dulu dia mana buktinya dia ah ini saya bicara ini saya bicara tiba-tiba jadi itu idenya saya kenapa putih-putih dia idenya dia dia yang bang panji itu masa gua benar ngomong itu di 30 tahun lagi ada anak kecil datang ketika bang ari sedang memainkan makanan di kamar pati anak itu memang perkenalkan diri halo kakek kakek ari keriting ya iya iya kenapa anak saya mau ucapin terimakasih karena karena kakek terlalu buka jalan letut cowoknya sebelum bangun sehingga kami semua rileks kami semua karirnya maju karena rileks ketika stand up karena disini coli lu tau gak kalau bagaimana cara biar rileks gimana bang coli dulu baru dia pergi terus saya kan kayak mungkin masuk akal terlalu kutur terlalu kutur gitu itu mah biologis itu biologis boleh bisa diartikan begitu kan ketika lu keluarin itu kan gak harus menghayal yang jorok-jorok dan dosa-dosa emang lu gak bisa coli membayangkan ada kakek kakeknya beran jalan kan bisa bisa kan bisa aja bener kan bisa aja kan bisa aja cenggak tenang kaka kakus Waaah! Iya kan? Bisa kan ga harus jorok Itu yang mau gue sampaikan Saya bayangkan ya, Paji pergi masuk tuh nantinya disini Dengan obrolan yang wise Like bahas coli, bayangkan karet Asal banget cuman Obrolan kini dong Ya udah sekarang karetnya doa ya Kusak! Astaga Tadi Paji, chat dulu Saya mau tanya terakhir nih, Bang Paji Minggu depan pemilu Minggu depan pemilu, prediksi Satu putaran kah? Siapa yang mengunggul? Putaran kedua ada atau tidak ada? Gue tuh untuk waktu yang sangat lama tuh Cukup yakin Prabowo menang tadinya 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 Setuju Sudah Anda nanti jadi masalah lagi Dan gue selalu bilang Di konten Youtube gue, Sila, yang ngomongin politik gue bilang Ini tuh istilahnya, bahasa Inggris itu Prabowo's game to lose Yang berarti dia tuh udah menang Kalau kalah, itu karena beliau juga Jadi Jadi Prediksi gue sih dua putaran Siapa? Di dua putaran kedua? Kalau ngeliat dari angka sekarang sih Prabowo'sa manis Kalau sekarang ya Putaran kedua ya? Iya Saya sih masih tetap yakin Pak Ganjar maput Gak apa-apa juga Gak apa juga Bisa jadi, bisa jadi Jangan salah PDIP tuh Di pertanyaan politik tuh Pemain Jangan salah Pemain Pemain Ini untuk yang gak ngerti konteks Pemain tuh pujian ya Pemain 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 Kemungkinan gak Yang dua ini gabung untuk Ada gak Kemungkinan mereka berdua gabung Kekuatan Atau Yang kalah ini Yang kalah gabung Atau Mendukung Satu yang lulus ini Seperti Pak Anies waktu ayat itu Waktu ayat kalah di putaran kedua Kalo Anies yang masuk Ganjar ke Prabowo Menurut gue Tadinya, lo kalo perhatiin ya PDIP tuh sempet mau putus Bener-bener putus hubungan lah Ampe Hasto nangis-nangis Kecewa Sekarang Malah kayak nempel-nempel Tapi Pak Jokowi udah gak diundang Diundang tahun PDIP Ya politik kan gitu ya Lah ini ya PDIP emang pragmatis banget Tadinya juga gak mau Ganjar kan Dulu juga tadinya gak mau Jokowi Pragmatis aja ya Jokowi yang bagus ya Jokowi Tapi kalo mengingat pengalaman oposisinya Selama bertahun-tahun Di eranya Pak SBY Artinya bersebrangan Bersebrangan Kepentingan itu Ketika idealisme sudah gak ketemu Menurut gue bukan hal baru sih Untuk PDIP sih Dan maksud itu Saya tidak tau ya Bagaimana ke depannya Tapi itu menurut gue Menjadi pertarungan yang sangat Menarik sih Kalo ketika Masuk putaran kedua Yang kalah gabung ini Kita akan lihat tuh Menyenangkan Kalo mereka malah bergabung Siapapun yang kalah bergabung Ke sisinya Pak Prabowo sih Ya Udah Udah gak usah ada putaran kedua Sebenarnya gitu Ya gak tau juga Tapi yang pasti sih Berada dalam lingkar kekuasaan tuh Terlalu Apa? Abstrak ya? Banyak hal yang Kompleks Gak terlalu berharga Untuk ditinggalkan Banyak orang langsung Permisif sama nilai-nilai Dan gagasan dan sejarah Masa lalu ini Oke PKS aja sekarang bilang Mau Mau duduk bareng sama Golkar ya Kalo gak salah ya Kan ada wacana Golkar kan di sebelah sana Jadi ya Ya PKS duduk sama PKB aja Itu sudah Sebuah permulaan yang kayak Wah oke Kaget Oke Oke juga nih Oke juga nih Jadi ya kita gak tau sih Ini menjadi gambaran bagi rakyat banyak Bahwa Pemilu jangan sampai bikin Rakyatnya yang bertengkar Jangan Karena Itu kan mau tanya ke bapaknya Tapi si anjing tadi kan Tertanyaan terakhir ya Jadi barusan yang ngomong Terakhir-terakhir Tidak ada terakhir pertama Maksud saya ketika Bordok Bukan ketika ini Jalan anda berdua Ya sudah Saya tinggalkan Cinta-cinta NKRI aja Iya Maksudnya kalo terakhir disitu Sudah anda pempertebal Saya menurut saya ganjar sih Menurut saya maaf Panjang ini Saya pantau saja Anda mau nanya apa? Ini Ini pesan terakhir Sudah Ini diam ya Diam bilang Gajar Mahfud yang lolos Pesan terakhir Ini pemilu depan Buat anak-anak komika Yang berbeda pendapat Teman terakhir Rakyat Indonesia Rakyat Indonesia Iya Dan juga Semua-semualah Yang berurusan dengan politik ini Terpecah belah ini Apa yang Sebagai bapak pemersatu Bismillahirrahmanirrahim Moga-moga Omongan saya gak dipotong Tapi Siapapun yang menang Sama saja Karena Yang lu pilih Jadi presiden Lu kritisi Yang gak lu pilih Jadi presiden Lu kritisi Lu golput Presidennya Lu kritisi Kenapa Karena Mereka ngejalanin Pemerintahan Indonesia Jangan lu jadi Kayak yang Ah gua udah selesai milih Selesai kerjaan gua Loh Kritisi dong Kan kerjaan lu Jadi rakyat Ngejagain Karena lu tinggal di Indonesia Ah Yang Jadi presiden Bukan yang gua pilih Loh Ya kritisi dong Kan Dia ngejalanin pemerintahan Republik Indonesia Dia kan ngejalanin Indonesia Lu kan tinggal disini Ah kan gua golput Gua gak ada tangan jawab Loh Ini presiden Republik Indonesia Keputusan dia Akan berdampak sama hidup lu Kalau lu peduli sama hidup lu Siapapun yang presiden Lu pilih gak lu pilih Kritisi Jadi Sebenernya Ketika gua bilang gua juga gak tau mau milih siapa Mungkin gua juga gak milih Itu adalah karena gua tau Sama aja Siapapun yang ngejabat Pasti akan gua kritisi Dan track record gua Ada Bahwa gua ngekritisi siapapun Siapapun Dan gua Rasa Tidak Fear mongering Kayak Nanti kalo si ini yang menang Nanti gak ada kebebasan berpendapat Kita udah pernah denger itu Terhadap Prabowo Dulu waktu 2019 Pak Jokowi juga ada masalah Dengan kebebasan berpendapat Prabowo nya masuk ke situ juga Jadi siapapun yang jadi presiden Lu milih presiden Gak milih presiden Sama aja Karena Harus sama-sama kita kritisi Harus sama-sama kita jaga Oke Terima kasih Bang Panji Berarti Bang Prono Gokil Semoga sehatin juga Bang Terima kasih banyak Salam buat keluarga Kamila Di luar masih hujan Tunggu saja Troll tiba-tiba 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 Terima kasih banyak Kakak founder sudah mau mampir di Mari kemari Terima kasih Jangan lupa subscribe Like, comment Terserah kalian Mau share dan tidak Kita tidak peduli Eh, peduli sih Tolong Tolong Siapa lagi yang akan kita undang di Mari kemari Mari kemari Mari kemari Mari kemamarari Sampai jumpa